Pada minggu 29 Mei 2022 terjadi pertempuran jarak dekat antara pasukan Rusia dan Ukraina. Pasukan Rusia didukung penembakan intensif dan dilawan secara sengit oleh tentara Ukraina. Insiden itu terjadi saat pasukan Rusia Mirbus Sivirodonets setelah gagal mengepung kota. Pertempuran sengit itu membuat listrik dan layanan telepon seluler mati. Selain itu, pusat bantuan kemanusiaan juga tidak beroperasi karena terlalu berisiko. Hal itu disampaikan oleh wali kota setempat. Rusia juga meningkatkan upaya untuk merebut listrik chance di dekatnya, di mana warga sipil bergegas untuk melarikan diri dari penembakan yang terus-menerus. Kedua kota tersebut adalah wilayah utama terakhir di bawah kendali Ukraina di Provinsi Luhansk yang membentuk Donbass bersama dengan Donetsk. Rusia fokus setelah gagal merebut ibu kota Ukraina untuk menduduki bagian Donbass yang belum dikuasai oleh separatis pro Mosko. Pasukan Rusia membuat kemajuan kecil dengan beberapa hari terakhir ketika pembomban menggerogot di posisi Ukraina. Peperangan sengit itu membuat warga sipil terjebak di ruang bawah tanah. Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menggambarkan situasi di timur sebagai hal yang sulit digambarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!